Intro Hai, ketemu lagi dengan kita di The Jumni Explorer Nah, kali ini karena kondisi Jakarta sudah diberlakukan PSBB Mulai hari ini ya, pembatasan sosial bersekala besar Nah, karena penyebaran COVID-19 di Indonesia yang lebih sangat besar, jadi Jakarta sudah langsung melambat keputusan Duna Merah Nah, keputusan ini dilakukan PSBB itu untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Jakarta Oke, hari ini kita akan membahas tentang... Ada yang bisa tebak? Dulia Hari ini kita bahas tentang dunia Hari ini mendapatkan dua paket dunia dari setia mentari yang nanti akan kami infokan di deskripsi lebih lanjut Hari ini kami mendapatkan dua paket durian tapi yang akan kami makan satu karena yang satu masih keras dari freezer Duriannya, ini kebetulan si mentari ini adalah dia pengusaha ekspor durian Jadi sebenarnya durian ini di ekspor Cuma karena kondisi Corona jadinya hanya bisa dijual belikan di Indonesia Tapi tetap bisa pesan online Berarti sudah sampai ke luar negeri ya pak? Iya, sudah sampai ke luar negeri Berarti sudah dijamin loh kualitasnya itu gila enaknya Kalau di Indonesia sendiri, di daerah mana saja yang memproduksi durian? Durian itu sebenarnya paling banyak terkenal di... Yang kita sering kenal itu Medan Medan... Bikin nyanyi... Iya, sebutlah Ini... Durian... Gitu Jadi... Selain itu juga ada di Aceh Ada di Sulawesi Ada di Lampung dan Bungkulu Lembang Kalau di Lampung dan Bungkulu Ada sih Teman Mungkin sebenarnya lebih enak di produk lokal Wah Ya mungkin kalau di Asia Selain Indonesia sangat terkenal itu Montong Thailand Sama Musang King Di Malaysia Tas Malaysia Oke lang next Kita mulai di Lampung dan Bungkulu Sabar lagi Oke kita unboxing ya Yang kita makan malam ini Go Go Ini sudah siap dimakan Ini sudah siap dimakan Ini siap dimakan Nah Oke Tangan sudah sedikit loh Iya Jadi, sebagaimana aturannya itu ya Sebelum makan kita untuk jaga kesehatan Kalau cuci tangan Jadi, kita izin cuci tangan dulu nih Ayo Oke kita udah cuci tangan Itulah Durian yang kita makan Ini Montong Palu ya Montong Palu Salah satu Jenis durian yang Sangat enak ya Karena montong Biasa Ada orang yang suka Musang King Ada orang yang suka montong Oke kita nikmati ya Gimana biasanya Cuman 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 Ini dulu ya Oke 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 Sudah Pada saat ini Tepat Kemenang Tepat Kemenang Kemenang Udah, bijinya kecil uangnya. Tidak disampai langka nih. Tidak disampai langka nih. Selain itu, rasanya juga manis banget. Yang manisnya tuh lesap gitu. Biasanya kan ada sebagian durian yang agak pahit. Pahit manis. Ada juga yang manis banget. Dan ada juga yang memang gak selalu manis. Jadi memang selera awal beda-beda ya. Udah juga awal gak suka durian. Ini biji yang kedua. Ini biji yang kedua. Selamat. Untuk kawan-kawan yang mungkin ada di Jakarta atau di luar Jakarta. Untuk informasi bahwa, Untuk durian pusat jualan durian Jakarta itu ada di Kalibata. Pastanya di depan makam pahlawan. Ada juga di Mangga Besar. Cuman untuk yang pengen montong palu. Durian montong palu. Durian montong palu. Bisa juga di DM lalui instagram. Bagi yang mengurusan durian montong palu ini. Bisa langsung DM setiap instagram ini. Ini. Nanti akan dibalas dan dikirimkan. Untuk harganya sendiri. Satu box. Untuk harga satu box nya itu 75 ribu. Belum montir. Dan isinya itu 4-5 biji durian. Ini dijamin pantau. Ya satu bijinya pun besar ya. Besar dan. Emang total ini gak ada bijinya ini. Bijinya tipis semua. Daging semua. Sebenarnya. Perbedaan yang kita beli yang berkualitas kayak gini. Dan yang kita beli yang buah. Biasanya itu adalah di kualitas duriannya. Biasanya kan kita beli kadang bijinya gede. Dagingnya tipis. Nah untuk yang durian ini. Untuk balu ini dijamin. Eeeh. Bijinya kecil. Dagingnya kebal. Dan rasanya. Manus. Gak mencerahkan. A few moments later. Biasa terus. Ini ya bijinya. Kita semua pengen makan satu box lagi. Cuma karena. Satu box nya. Ini masih beku. Es durian. Ini jadinya es durian nih. Kalau satu sampai sepuluh. Lagi berapa nih bang. Tingkatnya. Dari kenikmatannya. Kalau pribadi saya. Satu sampai sepuluh. Saya kasih lapan deh. Karena. Saya pernah rasa. Makan musangking di. Malaysia. Itu manius banget. Karena. Berbetulan emang musangkingnya. Dalam gua langsung nanti. Jadi gak di box. Sedangkan. Montong. Saya udah pernah makan berupa kali. Eeeh. Tapi ada yang impor. Memang ya. Dari. Telan. Saya akui. Kualitas telan. Saya bisa kasih sembilan. Usang yang 10. Dan untuk montong balu. Saya kasih 8. Kualitas telan. Pokoknya mantap lah. Anggaknya. Belah-belah durian. Langsung jadi. Tinggal makan. Iya. Itu dia. Poinnya. Karena kan gak semua orang bisa. Belah durian ya. Iya. Iya. Belah durian ini dalam. Kon. Kon. Apa dalam. Perspektif yang. Positif ya. Bukan. Belah durian. Perspektif. Negatif. Jadi. Tinggal makan. Kalau. Beli. Dipasarkan. Oke. Thank you. Untuk. Semuanya. Yang menonton. Video kita. Terima kasih juga. Pada. Para subscriber. Jangan lupa. Bagi. Penonton baru. Tolong di. Subscribe. Dan. Ikuti terus. Video kita. Untuk. Jangan lupa. Di like. Video nya. Thank you. Stay at home. Selama. Masa Covid. Jaga. Kesehatan. Tetap. Tinggal di rumah. Ikuti arah pemerintah. Yang penting. Semoga. Ini cepat berlalu. Dan. Kita bisa beraktivitas. Normal. Oke. Pas. Pas. Oke. Dadah. Dan. 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 Dan.